Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika Hari ini kita akan membelajari materi tentang perangkat lunak komputer atau dalam bahasa inggris disebut dengan software masih dalam bab sistem komputer Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita simak video selengkapnya Perangkat lunak komputer atau dalam bahasa inggris disebut dengan software merupakan komponen kedua dalam sistem komputer setelah hardware atau perangkat keras Keberadaan software sama pentingnya dengan hardware Mengapa demikian? Mari kita cari tahu pada penjelasan berikut ini Perangkat lunak komputer adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara perangkat keras perangkat lunak dan pengguna sebagai user sehingga bisa saling berkomunikasi Software bersifat tidak bisa disentuh namun bisa dijalankan dan digunakan sesuai dengan fungsinya Perangkat lunak komputer sering juga disebut dengan program yaitu perangkat perintah yang terkait disusun untuk tujuan umum memerintahkan kepada komputer untuk melakukan sesuatu pekerjaan Dalam melakukan interaksi dengan komputer seorang pengguna menggunakan komputer melalui antarmuka atau disebut dengan interface yang menarik lewat layar monitor Pada praktiknya, perangkat lunak komputer dibedakan menjadi tiga kategori Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem atau dalam bahasa Inggris disebut dengan sistem software Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan application software Dan yang ketiga adalah perangkat lunak pemprograman atau dalam bahasa Inggris disebut dengan programming software Perangkat lunak sistem atau sistem software terdiri dari program yang mengontrol dan memelihara operasi komputer yang bertindak sebagai antarmuka antar user, software aplikasi, dan hardware Yang masuk dalam kategori perangkat lunak sistem salah satunya adalah sistem operasi Sistem operasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system adalah seperangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas diantara output device yang menyediakan alat bagi user supaya bisa berkomunikasi dengan komputer Alur kerja sistem operasi Ketika user menjalankan komputer sebagian sistem operasi akan disalin dari hard disk ke memori Sebagian program sistem operasi ini akan selalu tetap di memori selama komputer dijalankan Berikut adalah beberapa contoh dari logo sistem operasi Ada Ubuntu, Linux, Microsoft Windows, Android, IBM, dan MS-DOS Selain dari contoh berikut mungkin kalian bisa menemui contoh-contoh yang lain dengan cara mencarinya di internet Kategori dari perangkat lunak yang kedua adalah aplikasi software atau perangkat lunak aplikasi Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan atau dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pengguna atau user komputer demi mempermudah suatu pekerjaan manusia Jenis-jenis perangkat lunak adalah sebagai berikut Contoh aplikasi yang pertama adalah dari golongan office Biasanya aplikasi ini digunakan pada ranah perkantoran Contohnya adalah aplikasi dari keluarga Microsoft Office Kemudian Open Office, Store Office, dan lain sebagainya Yang kedua adalah software aplikasi internet Contoh dari aplikasinya adalah Google Chrome, Microsoft Outlook, Telegram, dan lain sebagainya Yang ketiga adalah software pengolah gambar Aplikasi contohnya adalah Adobe Photoshop, Paint, Corel Draw, dan lain-lain Ada pula software multimedia Contoh dari aplikasinya adalah After Effects, Premiere, Blender, dan lain sebagainya Software penerbitan, contohnya ada Adobe Patchmaker, InDesign, Ventura, dan lain-lain Kemudian software antivirus, contohnya ada Norton, Smadev, Afira, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah software statistik, contoh dari aplikasinya adalah SPSS, SAS, Statistika, dan lain-lain Kategori ketiga yaitu programming software atau perangkat lunak pemrograman Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, mendebak perangkat lunak lain Termasuk aplikasi dan perangkat lunak sistem Perangkat lunak ini biasanya dipakai oleh seseorang yang bekerja di perusahaan pengembang perangkat lunak Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak fasilitator yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke dalam kode bahasa mesin Perangkat lunak pemrograman digunakan oleh programmer perangkat lunak sebagai program penerjemah Beberapa contoh perangkat lunak pemrograman adalah Java, C++, Python, PHP, Basic, dan lain sebagainya Itu dia materi kita hari ini, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh